Intro Keputusan bahan baku Bisa yuk atau singkong untuk mendukung Industri pengolahan pangan di sahabatan Kota Ekata Negara Bahkan di Indonesia Semakin hari semakin berkembang Budidaya agri-industri Khususnya jenis singkong gajah di Detaroleng Kecamatan Kota Bangun Kota Ekata Negara Memiliki luas lahan sekitar 150 sektar dan dikelola Oleh 65 orang peladang Yang terkabung dalam kooperasi terbausaha Nurikman Ini merupakan demplot Percontohan Yang dibuat oleh PT. Bintang Hal Tim Perkasa Selaku investor Program Singkong Sejahtera Kukar Sistem Paster Demplot ini dibuat Pada tahun 2012 Jadi ini sudah melalui tahap Pemeliharaan rempel Perempelan kedua Jadi tinggal Menunggu panen saja Ini sudah siap panen Dikerjakan Memanfaatkan tenaga kerja lokal Dan ada juga dari daerah luar Misalnya kayak dari Sepaku itu ada Kalau untuk lokal kan daerah Desa Loleng sendiri Terus dari Kota Bangun juga ada Dengan adanya Pembuatan demplot ini Diharapkan Masyarakat sekitar Itu bisa ikut serta Dalam mengembangkan budidaya singkong ini Karena dari hasil demplot ini Itu hasil per hektarnya Itu sudah diperiksa oleh Dinas Perkebunan Tingkat 2 Tenggarong Itu bisa menghasilkan Sekitar 116 hektare Eh 116 ton per hektare Jadi kalau dia nilainya itu Per kilonya Sekitar 700 rupiah Itu bisa menghasilkan Sekitar 70 juta Per hektare Dengan kalkulasi Biaya budidaya sekitar 40 juta Jadi petani masih ada Hasil bersih sekitar 30 juta per hektare Jadi itu yang kita harapkan Petani bisa meningkat Tarap hidupnya Dengan membudidayakan singkong gajah